A.A. izin baca sebuah tulisan dari Kiai Haji Hassan Abdullah Sahal Larangan minum-minuman keras Surat Al-Ma'idah ayat 90 Ini ditaati nih oleh sebagian besar umat Islam Padahal ayatnya cuma satu Larangan makan babi Ada dua ayatnya Surat Al-Baqarah 173 Dan Surat Al-Ma'idah ayat 3 Dua ayat dipatuhi oleh umat Islam Hampir tuh yang kurang sholat juga tetap saja gak mau makan babi Larangan memilih pemimpin kafir Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh ayat Surat ketiga Ali Imran ayat 28 Surat keempat Anissa ayat 144 Surat kelima Al-Ma'idah ayat 57 Surat Al-Taubah ayat ke-23 Surat 58 Al-Mujadillah ayat 22 Surat Ali Imran 149-150 dan surat kelima Al-Ma'idah ayat 51 Tujuh ayat menyatakan larangan memilih pemimpin yang tidak se-akidah Kayi Hasan Sahal berkata begini Beliau ini, semoga Allah merahmati beliau Seandainya ada seribu orang menolak pemimpin kafir Hanya satu dari yang seribu itu Saya adalah satu dari yang seribu itu Andai kan ada seratus yang menolak pemimpin kafir Saya adalah satu dari yang seratus Seandainya hanya ada sepuluh yang menolak Saya adalah satu Dan seandainya hanya ada satu orang yang menolak pemimpin kafir Maka saya pastikan bahawalah saya yang satu itu Seandainya semua media cetak maupun elektronik bersatu Untuk mengangkat citra orang yang kufur kepada Allah itu berulang-ulang Setiap hari, setiap waktu Agar timbul kekaguman terhadap orang yang ingkar itu Kafir itu sedikit pun saya tidak akan kagum kepadanya Ingat ya, seorang yang dianggap pekerjaan rendah Misalkan cleaning service Tapi beriman kepada Allah Itu tidak ada bandingannya Dibanding pejabat setinggi apapun yang mengingkari Allah Jadi jangan kagum kepada yang mengingkari Allah Walaupun dunianya dikasih topeng setebal apapun Seantri yang tidak punya apa-apa Tapi punya iman, punya ketakwaan Itu jauh lebih menakjubkan Lebih hebat Dibanding pemimpin manapun di dunia Yang mengingkari Allah Jangan ada kekaguman Biasa saja Seandainya semua program kerjanya masuk akal Keren, sempurna Dan mampu meyakinkan banyak orang Tak akan sejengkal pun mengubah keyakinan saya Seandainya semua partai bersatu memilih pemimpin kafir Bahkan jika semua partai Islam pun bersatu ikut-ikutan Maka saya berlepas diri dari kezuliman mereka Dan semua akibatnya Saya tidak benci kepada orang kafir Ataupun organisasi Tapi saya benci kepada kekafiran Jadi kekafirannya itu sudah sah ya Kalau untuk dibenci Karena Allah juga membenci kekafirannya Keingkarannya kepada Allah Kafir itu yang mengingkari Allah Mengingkari kebenaran Mengingkari ketuhanan Allah Dan pendukungnya Saya tidak ingin berdebat dengan Anda Karena pendapat ini Apalagi jika Anda Muslim Bagaimana saya bisa meyakinkan Anda Sedangkan firman Allah saja Anda lewati Tapi bagaimanapun takdir Allah di atas segalanya Hadanallah wa'iyyakum ajma'in Amin Nanti yang terpilih terserah Allah Tetapi Kita punya hak Wah itu sara Oh tidak ini hak Kalau saya seorang Islam Menjalankan Islam saya ini hak Ya Dan kita tidak memaksa Misalkan ada orang yang agama lain Tidak mau memilih pemimpin Islam Ya tidak apa-apa Itu haknya Benar Kita tidak usah marah Orang yang tidak Islam Tidak usah marah juga dengan Keyakinan Ini seperti halnya kita sholat Kita tidak makan babi Karena Allah melarang kita makan babi Tidak boleh marah yang lain Ya Karena ini adalah ibadah kita Termasuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah Ini adalah hak Ini adalah amal soleh kita Begitu Kita tidak usah marah-marahan Kita paham dalilnya Kita lakukan Tuhan nanti Allah taklirkan siapa yang terpilih Ah itu mah Ketentuan Allah Tapi Apa yang kita lakukan Kembali kepada kita Jadi amal Atau jadi dosa Terima kasih telah menonton